Sepasang pedang iblis, jilid 09. Kenapa begitu jahat, memaksa orang-orang di gunung mengumpulkan obat-obat setiap bulan? Eh, kau tahu juga? Tentu saja, kalau tidak masa aku menyerangmu. Aku telah menyelidiki secara diam-diam di punggung Garudaku dan menyaksikan kesibukan mereka, melihat pula betapa di antara mereka ada yang membunuh diri karena tidak dapat mengumpulkan akar dan daun obat secukupnya. Mengapa kau begitu jahat? Itu adalah perintah ibuku. Mereka itu terlalu sombong, tidak mau mengalah bahkan melukai anggota kami yang mencari obat. Kami amat membutuhkan akar-akar dan daun-daun obat itu. Engkau melihat sendiri keadaan di pulau ini. Banyak racun yang berbahaya mengancam kami, bahkan hawa yang kami hisap setiap saat telah keracunan. Tanpa obat-obat yang tepat untuk memusnahkan racun, bagaimana kami bisa hidup? K.W.I. Hang mengangguk-angguk. Kini dia mengerti dan tidak bisa menyalahkan mereka. Gadis cilik yang hidup di pulau es ini pun mengerti akan kebenaran yang dipergunakan sebagai hak yang lebih kuat untuk hidup kalau perlu dengan menekan atau membunuh yang lemah. Hukum rimba berlaku di tempat-tempat yang berbahaya di mana makhluk harus menjaga diri sendiri dari bahaya-bahaya yang mengancam dan di mana satu-satunya yang dibutuhkan hanya kekuatan dan kemenangan. Keadaan seperti itu memaksa manusia mengandalkan kekuatan untuk hidup dan hal ini menjadi kebiasaan membentuk watak orang-orang Kang Owi yang tidak suka akan segala macam aturan. Ketika Sumahon meloncat turun dari burung Garudanya di depan istana pulau es, tiga orang pembantu utamanya yang menyambut memandang dengan penuh perhatian. Terutama sekali Foachi Loklin yang menjadi kepala pengurus bagian dalam, seorang wanita muda yang cantik jelita, memandang wajah Sumahon dengan mengerutkan alisnya yang hitam kecil dan panjang. Dia melihat sesuatu pada wajah yang menjadi pujaan hatinya. Dia tahu bahwa pendekar yang dikaguminya itu menderita tekanan batin yang hebat sekali. Biarpun pendekar itu dapat menutupinya di dalam hati sehingga tidak tampak sedikitpun ketegangan urat syarafnya, akan tetapi wajah yang tampan itu terselubung kemurungan yang amat mendalam. Yap San, wakil bagian luar pulau es yang bertubuh gemuk berusia 50 tahun itu pun mengerti bahwa majikannya sedang berduka, demikian pula Tung Sik Lun, sutenya yang kurus. Namun pandangan mereka tidak setajam Foachi Loklin yang lebih menggunakan perasaan hatinya. Kami mohon maaf kepada cucu bahwa kami tidak berhasil mencari Syochia. Apakah cucu juga tidak berhasil Yap San melapor dan sekaligus bertanya sungguhpun dia sudah menduga bahwa kemurungan wajah majikannya itu tentu karena KWI Hang tak berhasil ditemukan. Sumahon menggelengkan kepalanya dan diam-diam ia terkejut melihat pandang Mati Foachi Loklin yang tajam menyelidik. Tentu wajahnya telah membayangkan perasaan hatinya yang terhimpit, pikirnya. Bocah itu benar-benar membuat repot banyak orang. Aku tidak berhasil menemukannya, Paman Yap. Sampai jauh aku menjelajah tanpa hasil. Biarlah kita menunggu saja di pulau, kalau dia sudah bosan merantau tentu akan pulang juga. Sambil berkata demikian, Sumahon lalu melangkah masuk ke dalam isana pulau es yang kuno namun kini bersih itu, diikuti oleh Foachi Loklin yang sejak tadi hanya menyambut kedatangan Sumahon dengan pandang matanya yang bening. Ku sediakan makan, Teh Hiap. Sumahon menggeleng. Aku tidak lapar. Ingin beristirahat? Kamar Teh Hiap sudah ku suruh bersihkan setiap hari. Atau perlu disediakan minum? Minum apakah? Tidak usah repot, Cio Klin, dan terima kasih atas kebaikanmu. Aku hanya ingin menyendiri. Sumahon lalu menjatuhkan diri di atas sebuah kursi dan menyandarkan tongkatnya di meja. Cio Klin tetap berdiri memandang, kedua tangan tergantung seperti orang lemas, wajahnya penuh kekhawatiran. Karena sampai lama wanita itu masih berdiri tanpa bergerak, Sumahon mengangkat muka memandang. Dua pasang metu bertemu dan Sumahon menunduk kembali. Cio Klin, maaf. Kau tinggalkan aku, aku ingin menyendiri, katanya. Gadis yang usianya sebaya, hanya lebih muda satu tahun dari majikan Pulau Es itu menahan napas menekan hati yang perih. Baiklah, Teh Hiap, ia membalikan tubuh dan melangkah pergi dengan muka menunduk. Cio Klin, Sumahon menyadari akan sikapnya. Dia tahu betapa pembantunya ini selain amat setia, juga memujanya seperti dewa, bahkan kadang-kadang ada sinar metu memancar keluar dari sepasang metu yang membuat dia khawatir karena sinar metu itu jelas membayangkan sinar kasih sayang amat mendalam. Ia menyesal telah bersikap sedingin itu setelah orang menyambutnya demikian ramah dan penuh perhatian. Dengan gerakan cepat, gadis itu memutar tubuh. Ada apakah, Teh Hiap? Sumahon tersenyum minta maaf, dan mulutnya terkata. Aku memang tidak lapar, akan tetapi akan segarlah kalau kau suka mengambilkan secawan air dingin dari sumber. Wajah yang manis itu berseri gembira. Baik, Teh Hiap, segera kuambilkan dan kini tubuh gadis itu tidak melangkah perlahan dengan muka menunduk lagi, melainkan berkelebat dan lenyap laksana menghilang saja. Sumahon tersenyum seorang diri. Perempuan. Sungguh lebih mudah mengukur dalamnya lautan daripada mengukur dalamnya hati perempuan. Semenjak kecil ia hidup bersama lulu adiknya, mengira bahwa dia sudah mengenal adik angkatnya itu lahir batin. Siapa kira kenyataan menunjukkan bahwa dia sama sekali tidak mengenal isi hatinya sehingga segala jari payah yang ia lakukan untuk adik angkatnya itu malah berakibat sebaliknya seperti yang ia harapkan. Dia berhasil mengawinkan adiknya dengan Wan Sien Kiat, seorang pemuda pilihan, tampan dan gagah perkasa, berbudi mulia dan berjuwa pendekar. Akan tetapi, siapa kira pernikahan itu malah merupakan kesengsaraan bagi lulu yang kemudian nekat meninggalkan suaminya bersama anaknya sehingga Wan Sien Kiat membunuh diri dengan kira berjuang sampai mati. Semua itu karena lulu mencinta dia? Benarkah seperti yang dikatakan Im Yang Seng Chu? Dan dia, sudah lama namun dianggapnya terlambat ketika ia merasa yakin bahwa satu-satunya cinta kasih murni yang berada di hatinya adalah untuk lulu seorang. Semenjak pertemuannya dengan Im Yang Seng Chu dan mendengar berita tentang lulu, Sumahon mengalami pukulan batin yang amat hebat, lebih hebat daripada kekhawatirannya tentang kepergian KWI Hong. Semenjak itu, dia tidak pernah makan, minum atau tidur sehingga ketika ia tiba di istanak Pulau Es, tubuhnya menjadi kurus, mukanya sayur dan agak pucat. Kini menghadapi sikap Fua Chiloklin, pembantunya yang setia, hatinya terasa makin perih. Kalau mungkin, dia minta dijauhkan daripada kaitan kasih sayang dengan wanita. Betapa banyaknya penderitaan batin yang ia alami karena hubungan kasih sayang ini yang hanya tampaknya saja manis, namun sesungguhnya mengandung kepahitan yang sampai lama terasa di hati. Berkelebatnya bayangan menyadarkannya dari lamunan dan Chiloklin telah berdiri di depannya, membawa sebuah cawan kosong dan seguci air segar yang baru, diambilnya dari sumber air di atas pegunungan pulau itu. Diam-diam Sumahon memuji. Ilmu kepandayan Chiloklin telah meningkat dengan hebat dan kini dapat dipercaya menjadi orang kedua di Pulau Es, jauh melampaui kepandayan Yapsan sendiri. Ia memandang wajah itu dan diam-diam tersenyum di hatinya. Gadis itu telah mengambil air dari gunung yang cukup jauh, bahkan telah mencuci muka, bersisir, dalam waktu yang amat cepat. Sumahon menerima air di cawan yang dituhangkan oleh Chiloklin, lalu meminumnya. Segar dingin terasa sampai ke perutnya. Terima kasih, Chiloklin. Tambah lagi, Tai Hiap. Cukup, letakkan saja di meja, nanti ku ambil sendiri. Sejenak Chiloklin ragu, kemudian ia memberanikan diri, mengangkat muka memandang wajah yang bayangannya sudah terukir di hatinya itu. Tai Hiap, dalam kepergian Tai Hiap mencari KW Ihang, Apakah Tai Hiap berjumpa dengan kenalan lama? Sumahon membalas pandangan itu dengan sinar mata penuh selidik, Chiloklin, mengapa kau menduga demikian? Chiloklin menarik napas panjang lalu berkata, Semenjak saya berada di sini, saya melihat Tai Hiap hidup tenang dan tenteram seperti permukaan laut yang tidak tersentuh hangin. Akan tetapi sekarang laut itu bergelombang dan digelapkan awan. Apalagi yang menimbulkan hal itu kecuali pertemuan dengan kenalan lama dan dipaksa mengenang peristiwa-peristiwa lalu? Sumahon menghala napas, Ayuh, dugaanmu memang benar, Chiloklin sekali berkunjung ke dunia ramai, banyak persoalan tidak menyenangkan hati terdengar. Akan tetapi sudahlah, aku akan beristirahat dan akan mencoba melupakan semua itu. Yang terpenting adalah soal perginya KW Ihang. Harap engkau suka meninggalkan aku sendiri. Baiklah, Tai Hiap. Sekali ini Chiloklin pergi dan Sumahon duduk termenung mengenangkan kata-katanya sendiri. Melupakan? Urusan dengan im yang sengcu, urusan dendam tan selucai bekas tunangan lu soan liang katanya mendendam kepadanya, urusan perebutan pusaka-pusaka yang lenyap. Semua itu dapat dengan mudah ia lupakan karena memang tidak dipikirkannya lagi. Akan tetapi lulu. Dapatkah ia melupakan lulu? Kalau adik angkatnya itu hidup bahagia di samping suami dan anaknya, tentu ia akan dapat melupakannya, atau bahkan ikut merasa berbahagia karena adik yang dicintanya itu hidup bahagia. Akan tetapi sekarang, kebahagiaan itu berantakan dan betapa mungkin ia dapat melupakannya. Apalagi karena perginya lulu meninggalkan suaminya itu menimbulkan dugaan di hatinya bahwa tentu lulu yang telah melakukan hal yang menghebohkan dan menggegerkan dunia kengkau. Siapa lagi yang dapat membongkar kuburan dan membawa pergi sepasang pedang iblis. Hanya di adan lulu yang mengetahui di mana adanya sepasang pedang itu dikubur. Di mana sekarang adanya lulu dan anaknya? Jangan-jangan, ah, dia teringat akan ketua Tian Liong Pang, wanita yang mukanya diselubungi kain itu. Bentuk tubuhnya, suaranya, dan sinar matu dari balik selubung itu. Mengapa dia begitu bodoh? Tentu lulu orangnya. Akan tetapi kalau benar lulu, mengapa menantangnya? Dan ilmu kepandainya pun hebat sekali. Orang seperti lulu memungkinkan terjadinya segala hal aneh. Dia tidak akan merasa heran kalau tiba-tiba lulu memiliki ilmu kepandain yang lebih tinggi daripadanya sendiri. Yang amat mengherankan hatinya, kalau benar ketua Tian Liong Pang itu lulu adanya, mengapa waktu itu menantang dia? Mengapa seperti hendak memusuhinya? Sampai tiga hari lamanya pertanyaan ini mengganggu hati Sumah Hon. Ketika pada pagi hari itu ia mengambil keputusan untuk pergi lagi meninggalkan Pulau Es. Pertama untuk mencari KWI Hong lagi dan kedua untuk menyelidiki Tian Liong Pang. Karena ia merasa penasaran kalau belum membuka selubung muka ketua itu untuk melihat apakah dogaannya tidak salah. Tiba-tiba terdengar seruan-seruan di luar istana. Garuda betina datang. Nona KWI Hong tidak bersama dia. Seruan-seruan itu cukup menyatakan bahwa Garuda betina pulang tanpa KWI Hong, berarti bahwa telah terjadi sesuatu dengan diri murid atau keponakannya itu. Akan tetapi Sumah Hon tidak menjadi gugup. Dengan tenang ia berloncatan keluar dan Garuda betina sudah berada di pekarangan bersama Garuda jantan yang agaknya sudah lebih dulu menyambut. Melihat Sumah Hon, Garuda betina itu lalu mendekam dan mengeluarkan suara seperti rintihan, kemudian meloncat ke atas terbang dan turun lagi mendekam, terbang lagi dan mendekam lagi. Sumah Hon menghampiri, apakah Nona ditawan orang? Garuda itu mengeluarkan suara dan mengangguk-angguk, lalu terbang dan mendekam lagi. Sumah Hon menoleh kepada pembantu-pembantunya dan berkata, agaknya KWI Hong ditawan orang, biar aku sendiri yang menyusul dan menolongnya. Jagap pulau baik-baik, aku pergi takkan lama, setelah berkata demikian ia menggapai dengan tangan kirinya. Garuda jantan meloncat datang dan sekali menggerakkan tubuhnya, Sumah Hon telah mencelat ke atas punggung Garuda jantan yang terbang tinggi mengejar Garuda betina yang telah mendahuluinya. Garuda betina yang menjadi penunjuk jalan terbang tinggi di atas lautan kemudian mengelilingi sekumpulan pulau-pulau kecil. Di tengah kumpulan pulau itu tampak sebuah pulau hitam. Hem, agaknya penghuni pulau neraka yang menawan KWI Hong. Betapa lancang dan beraninya mereka Sumah Hon menjadi gemas dan menyuruh Garudanya menukik ke bawah, adapun Garuda bertina yang kelihatannya juri, hanya berani mengikuti dari belakang. Sumah Hon adalah seorang pendekar yang selain sakti, juga amat cerdik. Kalau penghuni pulau neraka sudah berani menculik muridnya, tentu mereka itu kini telah siap untuk menyambut kedatangannya, karena sudah tentu mereka ini tahu bahwa dia akan menolong muridnya. Kenyataan bahwa Garuda bertina pulang tanpa menderita luka merupakan bukti bahwa penghuni pulau neraka sengaja memancingnya datang dan harus berlaku hati-hati sekali. Dari atas dia melihat pulau yang belum pernah dikunjungi, hanya didengarnya saja dongengnya itu. Pendaratan ke pulau itu hanya mungkin dilakukan dari angkasa, karena pulau itu dikurung lautan yang bergelombang dasyat, yang akan menghempaskan setiap perahu yang mencoba untuk mendarat. Tentu kini penjagaan ketat dilakukan untuk menyambut kedatangannya. Lewat angkasa menunggang burung, pikirnya justru tempat yang berbahaya, yang tidak mungkin didarati, yaitu melalui lautan, merupakan tempat yang terbebas daripada penjagaan. Karena pikiran ini, dia lalu menyuruh Garudanya terbang rendah di atas laut dekat tebing karang yang airnya berombak besar. Setelah burung itu terbang rendah, Sumahon meloncat dari atas punggung burung, melemparkan tongkatnya ke bawah. Tongkat kayu itu langsung disambar ombak dan mengambang. Bagaikan seekor burung, tubuh Sumahon menyusul tongkatnya dan kaki tunggalnya sudah hinggap di atas tongkat yang terombang ambing ombak. Dengan menekuk lutut ia menggunakan kedua tangannya sebagai dayung sehingga tongkatnya meluncur ke pinggir mendekat karang. Pada saat itu, ombak dari belakangnya mendorong pula sehingga tubuhnya meluncur ke depan, ke arah tebing batu karang yang agaknya akan menerima dan menghancurkan tubuh pendekar super sakti ini. Namun Sumahon telah memperhitungkan dan ia sudah mendahului meloncat dengan ilmunya Soan Hang Lui Kun sambil menyambar tongkatnya. Ketika tubuhnya meluncur dekat tebing karang, tongkatnya menotok ke depan, ke arah batu karang dan menggunakan tenaganya untuk mencelat ke ke atas, menotok lagi dan meloncat lagi sehingga dengan lima kali loncatan ia telah dapat sampai di puncak tebing dengan selamat. Ia menoleh dan melihat bahwa dua ekor burung Garuda peliharaannya itu telah hinggap dengan selamat di sebuah batu karang yang menonjol, tidak tampak dari darat. Ia girang akan kecerdikan dua ekor burung itu yang mengerti akan siasatnya yang menyuruh mereka bersembunyi dan menanti isyaratnya. Dari atas tebing yang tinggi ini, pendekar super sakti memeriksa keadaan pulau. Hem, benar-benar tempat yang berbahaya, pikirnya. Berbahaya dan teratur oleh tangan ahli karena keadaannya mencurigakan sekali. Dari tempat dia mendarat, kalau hendak memasuki pulau harus melalui hutan-hutan yang gelap dan pohon-pohonnya diatur mencurigakan, seperti lorong menyesatkan dan banyak bagian yang serupa sehingga memasuki hutan itu tentu akan memingungkan orang dan menyesatkan. Pula, mungkin di dalam hutan itu bersembunyi binatang-binatang jahat yang berbisa. Dari sebelah kiri melewati daerah yang seperti rawa, amat luas dan penuh alang-alang tinggi. Daerah itu amat berbahaya karena melalui rawa yang tertutup oleh alang-alang orang tak mampu menjaga diri sebaiknya, apalagi kalau sampai terjeblos ke dalam lumpur dan diserang banyak di binatang buas. Dari sebelah kanan melalui pegunungan karang yang ditumbuhi tanaman-tanaman yang aneh bentuknya, kelihatan sunyi namun malah mencurigakan sekali karena biasanya, di tempat-tempat yang diatur orang-orang pandai seperti pulau itu, tempat yang kelihatan paling aman biasanya justru merupakan tempat yang paling berbahaya. Adapun pendaratan dari seberang sana, berlawanan dengan tempat ia mendarat, orang harus melalui daerah yang penuh pasir, kelihatan bersih sunyi dan aman, namun ia merasa yakin bahwa tempat itu pun amat berbahaya karena selain pendatang tidak akan dapat bersembunyi dan nampak dari jauh, juga dia sudah mendengar tentang pasir bergerak yang dapat menyedot benda bergerak ke dalamnya. Dia mendarat tanpa perhitungan karena memang belum mengenal keadaan. Nasib saja yang menentukan dan setelah ia mendarat di situ, biarlah ia memasuki pulau itu dari situ pula, melalui hutan-hutan gelap yang kelihatan paling berbahaya itu. Sampai beberapa lama dia memeriksa seluruh hutan itu dari atas, menghafal letak-letak kelompok pohon yang beraneka macam dan memperhatikan mata angin dengan melihat letak matahari. Melihat arah matahari, dia tahu bahwa dia telah mendarat di bagian selatan dan untuk menuju ke tengah hutan yang ia yakin tentu menjadi markas atau sarang penghuni pulau neraka, dia harus menuju ke utara. Tiba-tiba Sumahan menggerakkan tubuh menyelingap kebalik batu karang menonjol, menyembunyikan diri dan mengintai. Tidak salah lagi, yang terbang di atas itu adalah seekor burung Raja Wali yang besarnya menandingi Garudanya dan di punggung Raja Wali itu duduk seorang manusia. Burung itu terbang berputaran di atas pulau, maka taulah dia bahwa orang yang menunggang Raja Wali itu yang terlalu jauh untuk dapat dilihat besar kecilnya atau laki-laki perempuannya, tentu sedang melakukan pengintaian atau pemeriksaan. Setelah burung itu menukik turun dan lenyap di balik pohon-pohon, ia lalu keluar dari tempat sembunyinya. Sekali lagi ia memandang keadaan hutan yang akan dilaluinya, kemudian tubuhnya bergerak ke depan cepat sekali, dengan loncatan-loncatan jauh. Akan tetapi, dalam kecepatannya yang luar biasa Sumahan selalu tetap waspada dan hati-hati karena dia maklum betapa berbahaya daerah yang tak dikenalnya itu. Dia kini sudah memasuki hutan yang gelap. Bagian atas hutan itu tertutup rapat oleh daun-daun lebat sehingga sukar untuk melihat di mana adanya matahari. Namun, dari sinar matahari yang menerobos ke bawah ia dapat memperhitungkan dan dia terus maju menuju ke arah utara. Dia tidak mau memblok melainkan lurus bergerak ke depan. Kalau keadaan sedemikian gelapnya dan ia merasa kehilangan arah, Sumahan mencelat ke atas pohon besar dan melihat letak matahari, lalu turun lagi dan melanjutkan perjalanannya. Tiba-tiba ia berhenti bergerak. Ular, disiknya dan ia sudah siap. Penciumannya yang tajam sudah dapat menangkap bau amis ular-ular itu, sedangkan pendengarannya dapat menangkap suara mendesis-desis dari depan. Namun, dia tidak gentar dan melanjutkan perjalanan ke depan. Hutan yang gelap sehingga mudah menyesatkan orang itu kini terganti dengan bagian yang terbuka, ada 100 meter luasnya dan di tempat inilah berkumpulnya ular-ular itu, kemudian diseberang sana disambung pula dengan hutan lain. Sumahan berdiri dan memperhatikan ular-ular itu. Diam-diam ia kagum sekali. Dari mana saja penghuni pulau ini mengumpulkan ular-ular yang selain amat banyak jumlahnya, ada ribuan ekor, juga amat banyak macamnya, semua terdiri dari ular-ular berbisa. Dia mengenal beberapa ekor ular yang gigitannya amat berbahaya, sekali gigi tentu merenggut nyawa. Dan melihat ular-ular yang beraneka macam itu, dengan warna yang bermacam-macam pula, timbul rasa sayang di hati Sumahan. Sayang kepada kumpulan ular berbisa yang begitu lengkap di bumi. Pula, dia tidak mempunyai niat sedikit pun juga untuk melakukan pembunuhan dan pengelusakan di pulau ini. Pertama, dia belum melihat bukti bahwa K.W.I. Hang ditahan di pulau ini. Kedua, andai kata benar demikian, dia menduga bahwa penghuni pulau neraka hanya melakukan hal itu untuk memancing dia datang, tentu K.W.I. Hang tidak diganggu karena buktinya, burung Garuda berkina pun tidak dilukai. Kalau orang tidak berniat buruk, mengapa dia harus melakukan pembunuhan dan pengerusakan? Kini ular-ular itu telah mengetahui kedatangannya, binatang-binatang ini mendesis-desis dan bergerak maju seperti berisan, siap untuk mengeroyok manusia yang berani datang ke tempat itu. Sumahan mengukur dengan pandang matanya. Kalau bukan dia yang datang ke tempat itu, agaknya sukar untuk melewati ular-ular yang memenuhi daerah sepanjang 100 meter itu, kecuali dengan membunuh mereka semua. Untuk meloncati jarak yang setian jauhnya, biar dia seorang ahli ilmu Soan Hang Luikun sekalipun, tentu tidak mungkin. Akan tetapi dengan tongkatnya ditambah ilmunya, dia tidak merasa menghadapi kesukaran. Dia tersenyum, dapat menduga bahwa tentu ada meti manusia yang mengintai gerak-geriknya dan ingin melihat bagaimana dia akan melalui barisan ular itu. Maka dia lalu meloncat ke depan beberapa meter jauhnya dan kalau dia tidak bertongkat, tentu terpaksa kakinya akan menyentuh tanah dan ada bahaya disambar ular-ular itu. Akan tetapi dengan cekatan dan mudah ia menotolkan tongkatnya ke atas tanah di antara ular-ular yang menjadi kalang kabut berusaha menyerang tongkatnya. Dengan kekuatan tangannya yang memegang tongkat, begitu tongkat menotol tanah, tubuhnya sudah mencelat lagi ke depan. Beberapa ekor ular yang mati-matian menggigit ujung tongkat itu terpelanting dan kembali Sumahan menggunakan tongkatnya menotol tanah dan tubuhnya mencelat lagi. Demikianlah, dengan akal ini, dalam beberapa loncatan saja Sumahan telah tiba di seberang daerah ular dengan selamat tanpa membunuh seekor ular pun. Ia berdiri dan membalikan tubuh sambil tersenyum memandangi ular-ular yang menjadi kacau dan membalik, mencari lawan. Begini saja kah halangan memasuki pulau kata Sumahan sambil melanjutkan perjalanan, ke utara menuju ke tengah pulau dan melalui hutan di depan yang tidak begitu gelap seperti hutan pertama. Tiba-tiba seperti jawaban ucapannya tadi terdengar suara gerengan keras dan dari dalam semak-semak meloncat keluar puluhan anjing serigala yang mengeluarkan bau harum dan amis. Sumahan mengelak dengan loncatan cepat sambil memperhatikan. Kembali ia merasa kagum. Serigala-serigala hitam ini benar-benar merupakan sekumpulan binatang yang aneh. Bulunya hitam mengkilap dan indah, moncongnya panjang dan mengingat akan bau yang keluar dari moncong mereka, menandakan bahwa binatang buas ini pun berbisa. Bukan, men. Benar-benar segala macam binatang berbisa bersarang di pulau ini, pikir Sumahan, melihat betapa kawanan serigala itu banyak sekali, gerakan mereka gesit, maka agaknya akan melelahkan kalau harus berlari-lari dan mengelak menghindari mereka yang tentu akan terus mengejar-ngejarnya. Dengan demikian maka perjalanannya akan kacau dan banyak bahayanya akan tersesat. Maka cepat ia mencelat ke atas pohon, berjongkok dengan kaki tunggalnya di atas dahan pohon, sejenak memandang serigala-serigala yang berusaha meloncat-loncat untuk mencapainya. Pemandangan ini lucu bagi Sumahan, maka tanpa terasa lagi ia tertawa, kemudian melanjutkan perjalanannya melalui pohon-pohon. Karena pohon-pohon itu tumbuh berdekatan, amat mudah bagi seorang yang berilmu tinggi seperti dia untuk berloncatan dari dahan ke dahan dan dari pohon ke pohon, selalu mengambil arah ke utara atau mengkanankan matahari pagi. Akan tetapi baru saja terbebas dari serangan gerombolan serigala hitam, datanglah serombongan lebah hitam yang terbang berbondong-bondong dan mengeroyuknya. Sumahan terkejut, dapat menduga bahwa sengatan lebah ini pun tentu berbisa. Dia memutar lengan kiri, sehingga timbul angin yang digerakkan hawa singkangnya sehingga lebah-lebah yang mendekatinya terbawa hanyut oleh angin itu. Akan tetapi karena dahan-dahan, ranting-ranting dan daun-daun menghalanginya, dia tidak dapat bergerak dengan leluasa. Melawan gerombolan lebah di pohon amatlah berbahaya, kalau meloncat turun, gerombolan serigaya hitam tentu akan menerkamnya. Maka Sumahan cepat meloncat dengan pengerahan ilmu Soan Hang Lui Kun. Karena dia meloncat-loncat dengan selalu dikejar lebah-lebah yang terbang cepat, tentu saja dia tidak dapat memperhatikan arah lagi dan dia hanya berloncatan cepat dengan niat keluar dari hutan dan mencari tempat terbuka di mana dia akan dapat menghalau lebah-lebah itu dengan mudah. Sambil berloncatan dan kadang-kadang memutar lengan kiri untuk meruntuhkan lebah-lebah itu, diam-diam ia memuji dan mulailah dia tidak berani memandang rendah para penghuni pulau neraka. Akhirnya dia berhasil juga keluar dari hutan itu, di tempat terbuka dan dengan hati lega ia mendapat kenyataan bahwa gerombolan anjing serigala sudah tak tampak lagi, tentu tidak sanggup mengejar dia yang berloncatan dari pohon ke pohon sedemikian cepatnya dan kehilangan jejak penciuman. Akan tetapi, kawanan lebah itu masih terus mengejarnya. Sumahon meloncat turun dari pohon terakhir dan sudah siap. Ketika lebah-lebah itu terbang datang, dia lalu menanggalkan jubahnya dan memutar jubah dengan tangan kanannya sedangkan tangan kiri tetap memegangi tongkatnya. Kalau dengan tangan saja gerakan sumahon sudah mampu mendatangkan angin yang menyambar dasyat apalagi kini menggunakan jubah. Angin bertiup keras dan lebah-lebah itu terbawa angin yang digerakan oleh jubah di tangan sumahon, sama sekali tak mampu mendekati pendekar itu. Bahkan ketika sumahon membuat gerakan memutar dengan tangannya, jubahnya menimbulkan angin berpusing yang membuat lebah-lebah itu terseret angin yang berputaran ke atas sampai tinggi. Tiba-tiba terdengar bunyi lengking tinggi nyaring dan halus, bunyi suling ditiup secara istimewa dan menyusul suara ini, datanglah berbondong-bondong lebah-lebah hitam dari segenap penjuru mengeroyok dan mengurung sumahon. Setan sumahon mengomel, maklum bahwa suara suling itu dapat mengemudi perasaan lebah-lebah ini dan hal itu amat berbahaya karena kalau lebah-lebah itu datang makin banyak, mana mungkin dia dapat menghindarkan diri tanpa membasmi mereka, hal yang tak diinginkannya. Dengan hati mengkal sumahon lalu mengerahkan hikangnya dan keluarlah lengkingan yang tinggi dan lebih nyaring daripada suara suling itu sambil jubah di tangannya masih terus diputarnya. Usahanya berhasil baik sekali karena lebah-lebah itu menjadi kacau balau. Makin nyaring lengking yang keluar dari dalam dada sumahon, makin kacau lah mereka tidak tentu lagi arah terbangnya. Ada yang terbang ke atas, ada yang ke bawah, ke kanan kiri depan belakang, bahkan ada yang terbang membalik dari arah mereka datang. Ada pun lebah-lebah yang terlalu dekat dengan sumahon membubung tinggi dan menjadi pening sehingga lebah-lebah itu berjatuhan, bergerak-gerak dan merayap-rayap di atas tanah karena untuk sementara mereka tidak kuasa terbang, bahkan merayap pun berputaran seperti anak-anak yang mabok setelah bermain putar-putaran. Suara suling terhenti dan melihat bahwa lebah-lebah itu kini sudah pergi dalam keadaan kacau, sumahon menghentikan lengkingannya dan putaran jubahnya, lalu tubuhnya mencelat lagi ke depan. Melihat hutan yang ditinggalkan dan letak matahari, hatinya mendongkol karena ternyata dalam melarikan diri tadi, dia tidak lari ke utara melainkan tersesat lari ke barat. Karena tidak ingin tersesat lagi dan ingin melihat keadaan, ia melompat ke atas pohon di pinggir hutan yang baru ditinggalkan. Ketika ia memandang ke utara, hatinya girang karena dari tempat itu dia sudah dapat melihat sekelompok bangunan berwarna hitam. Akan tetapi, dari tempat itu menuju ke bangunan terdapat pasukan-pasukan yang menghadang jalan. Hem, kini kalian tidak mengandalkan binatang-binatang lagi, melainkan Maju sendiri menyambutku. Bagus! Dia lalu melayang turun dan mempergunakan ilmunya berlomcatan cepat menuju ke utara. Ternyata di sepanjang jalan tidak ada lagi rintangan dan akhirnya ia tiba di lapangan luas dan berhadapan dengan 27 orang yang mukanya berwarna biru muda. Mereka berpakaian seragam dan membentuk barisan 9x3, bersenjatakan tombak panjang yang ada rantainya di ujung. Sumahon sudah mendengar bahwa kedudukan dan tingkat kepandayan para anak buah pulau neraka ditentukan oleh warna muka mereka, makin terang warna mukanya, makin tinggi tingkatnya. Kini menghadapi 27 orang bermuka biru muda, Sumahon mengomel di dalam hatinya. Orang-orang pulau neraka sungguh memandang rendah kepadaku. Sebagai cucu dari pulau es, tentu saja dia merasa terhina kalau kedatangannya hanya disambut oleh pasukan bermuka biru muda, warna yang tentu hanya menduduki tingkat keempat atau kelima. Maka dia pun tidak mau bicara melayani mereka, melainkan terus saja melangkah dengan kaki tunggalnya ke depan dan seolah-olah 27 orang itu hanya arca-arca yang tidak bernyawa dan tidak ada artinya. Melihat sikap pendatang yang ditakuti ini, terdengar seorang di antara mereka berseru aneh membeli aba-aba dan tiga pasukan dari sembilan orang berjumlah 27 orang itu menggerakkan senjata, ada yang menyerang dengan tombak, ada pula yang membalikan tombak dan menyabet dengan rantai baja di ujung gagang tombak. Serangan mereka amat cepat dan kuat sehingga terdengar angin bersuitan menyambar ke arah Sumahon yang menjadi sasaran dari tombak-tombak runcing dan rantai-rantai berat itu. Namun, Sumahon masih berlomcatan terus ke depan seolah-olah tidak peduli akan serangan mereka, akan tetapi setelah senjata-senjata itu datang dekat, dia memutar tongkatnya. Terdengarlah suara hiruk pikuk ketika semua senjata itu bertemu tongkat, bertemu dan terus melekat, rantai membelit-belit tongkat dan ujung tombak tak dapat ditarik kembali, bahkan kini mereka berteriak kesakitan dan terpaksa melepaskan senjata karena telapak tangan mereka terasa dingin membeku. Yang bersikeras mempertahankan senjatanya segera menjerit dan memegangi tangan yang terpaksa melepaskan tombak karena kulit telapak tangan mereka berdarah. Dengan tenang Sumahon melangkah terus, menggerakkan tongkatnya dan belasan batang tombak terpelanting ke kanan-kiri, terpelanting keras sekali, ada yang meluncur seperti anak panah dan hilang di antara pohon-pohon, ada pula yang menancap di atas tanah sampai setengahnya lebih. Mereka yang telah menyerang, belasan orang itu, meritih-rintih, dan mereka yang belum menyerang berdiri bengong menyaksikan kejadian yang luar biasa itu. Karena maklum bahwa menyerang seperti kawan-kawannya tadi tidak akan berhasil sedangkan lawan telah melewati hadangan pasukan mereka, belasan orang sisa yang kehilangan tombak lalu menggerakkan tombak mereka, melontarkan kuat-kuat sehingga kini ada belasan yang luncur ke depan, mengeluarkan suara berdesing menyerang ke arah tubuh belakang Sumahon. Seperti tadi, Sumahon tenang-tenang saja, tidak menengok sama sekali sehingga seolah-olah sekali ini dia akan celaka oleh belasan batang tombak yang meluncur secara kuat, cepat dan tepat ke arah punggungnya. Akan tetapi setelah ujung tombak-tombak itu tinggal beberapa sentih lagi dari punggungnya, tubuhnya membalik, tangan kanannya mengibas ke depan dan, belasan batang tombak itu runtuh dan semua menancap ke atas tanah di depan kakinya, berjajar-jajar rapi seperti diatur. Kemudian ia membalikan tubuh lagi dan berjalan maju terpincang-pincang dibantu tongkatnya, tenang seperti tidak pernah terjadi sesuatu. Pendekar siluman, kepandainya seperti iblis, pasukan muka biru muda itu berbisik dan saling pandang dengan metel, terbelalak. Kini pada sebuah tikungan, Sumahan melihat sebuah pasukan lain lagi, pasukan yang terdiri dari dua kali sembilan orang bermuka hijau pupus. Hem, pikirnya, setingkat lebih tinggi, tetapi tetap saja dia tidak puas dan merasa dipandang rendah. Dia dapat menduga bahwa tingkat tertinggi tentu berwarna putih, dan warna yang mendekati putih adalah warna kuning. Kalau si ketua merasa terlalu tinggi untuk menghadang sendiri, sedikitnya dia harus mengutus tokoh-tokoh bermuka kuning untuk menghadapinya. Akan tetapi muka hijau pupus. HMMM, kalian terlalu memandang rendah cucu Pulau Es, padahal orang-orang Pulau Neraka dulunya hanyalah orang-orang buangan dari Pulau Es. HII. Berhenti. Apakah yang datang ini pendekar siluman dari Pulau Es seorang di antara mereka bertanya? Akan tetapi, seperti juga tadi, Sumahon tidak mau melayani mereka bicara melainkan melangkah maju terpincang-pincang ke depan, tidak mempedulikan 18 orang yang bersenjata masing-masing sebatang golok besar itu, sedangkan tangan kiri mereka siap mendekati kantung di pinggang yang ia duga tentu berisi senjata rahasia berbisa. Melihat sikap Sumahon, 18 orang itu kemudian membuka barisan dan mengurung. Akan tetapi sikap tidak peduli dari pendekar super sakti itu membuat mereka hati-hati sekali sehingga kurungan itu mengikuti gerakan Sumahon yang melangkah maju. Tiba-tiba seorang di antara mereka berseru keras dan terdengar goloknya berdesing menyambar, diikuti oleh golok-golok lain yang menyambar secara berturut-turut. Hem, kepandayan mereka ini sedikitnya tiga kali lipat daripada tingkat pasukan pertama yang bermuka biru muda tadi, dikir Sumahon. Ketika semua golok bergerak menyerangnya, tiba-tiba tubuhnya mencelat ke atas sedemikian cepatnya sehingga 18 orang yang mendadak kehilangan lawan itu sudah mengira dia pandai menghilang. Akan tetapi mereka segera melihat ke atas dan 18 buah tangan kiri bergerak. Ciat-ciat-ciat belasan batang pisau hitam mencuat gemerlapan melayang ke arah seluruh bagian tubuh Sumahon. Terang kering-kering terang semua pisau itu terpental dan melayang jauh ke segena penjuru karena ditangkis oleh segulung sinar dari tongkat yang diputar, sedangkan tubuh Sumahon sudah melayang turun lagi. 18 orang itu kembali menerjang, sinar golok mereka berkeredepan menyilaukan mata. Sumahon memutar tongkatnya sambil mengerahkan tenaga. Terdengar suara hiruk pikuk dan setelah suara itu lenyap, 18 orang itu berdiri bengong memandangi gagang golok di tangan yang sudah tidak ada goloknya lagi karena senjata mereka telah patah semua. Ketika mereka memandang ke depan, mereka melihat pendekar kaki buntung itu sudah berloncatan ke depan. Mereka tidak berani mengejar karena selain mereka maklum bahwa mereka tidak akan mampu mengalahkan pendekar itu, juga di depan terdapat pasukan penjaga lain yang lebih tinggi tingkatnya. Kini Sumahon melihat pasukan terdiri dari 9 orang yang bermuka merah muda, yaitu 3 wanita dan 6 pria, masing-masing memegang senjata siang kiam, sepasang pedang. Cucu dari Pulau Es, perlahan dulu tegur seorang di antara mereka yang usianya sudah 50 tahun lebih dan berambut panjang riap-riapan sampai ke pundak. Kalian ini anak buah pulau neraka tingkat berapakah Sumahon bertanya, sikapnya tenang dan dingin dengan suara yang dikeluarkan sambil mengerahkan imkeng sehingga 9 orang yang mendengar suara ini tergetar jantungnya dan menggigil kedinginan. Akan tetapi dengan pengerahan sinkang, mereka dapat mengusir rasa dingin itu dan kini pasukan itu terpecah menjadi 3, masing-masing 3 orang, seorang wanita dan 2 orang pria, lalu 3 rombongan kecil ini mengurung Sumahon dari depan, kanan dan kiri. Kami adalah murid-murid tingkat 2 jawab kakek itu. Hem, ketua kalian membuang-buang waktu saja. Mengapa tidak dia sendiri saja yang maju untuk melawan aku agar lebih cepat dibuktikan siapa yang lebih kuat? Orang muda yang sombong seorang wanita di rombongan sebelah kirinya menudingkan pedang. Wanita itu usianya sekitar 40 tahun, cantik akan tetapi sinar matanya liar dan ganas. Biarpun engkau cucu pulau es, akan tetapi engkau masih muda, kakimu buntung, tidak selayaknya bersikap sombong seperti itu. Lihat pedang wanita itu sudah menyerang, disusul 2 orang temannya. Melihat gerakan mereka, Sumahon terheran. Itulah jurus ilmu pedang dari kitab-kitab peninggalan Kuai Lojin atau Kam Honki di Pulau Es. Jurus yang ampuh akan tetapi sayang bahwa gerakan mereka kurang sempurna. Hem, mengapa begitu Kero melakukan jurus yang sepasang naga berebut bintang? Dengan tongkatnya ia menangkis 6 batang pedang itu, tangan kanannya meraih dan secara aneh sekali sepasang pedang di tangan wanita galak itu telah pindah ke tangan Sumahon. Pendekar ini menancapkan tongkatnya dan memutar sepasang pedang dengan kedua tangan. Beginilah mestinya. Dalam perebutan antara sepasang naga, yang kanan harus mengalah karena biasanya lawan memperhatikan tangan kanan sehingga yang kiri dapat melakukan serangan tiba-tiba yang mengacaukan lawan. Jangan menitik beratkan gerakan pedang kanan. Sementara itu, 8 orang yang melihat betapa senjata seorang kawan mereka terampas dan yang 2 orang lagi terpental ketika ditangkis kini cepat menerjang dengan pedang mereka. Sumahon masih terus menggerakan sepasang pedang dengan jurus yang liong jelseng yang amat dikenal oleh mereka itu dan anehnya, biarpun mereka mengenal baik jurus ini, berturut-turut mereka berseru kaget karena terdengar kain robek dan tiba-tiba tubuh lawan yang dikepung itu berkelebat lenyap, yang tinggal hanya sepasang pedang rampasan itu menancap di tanah, dan ketika mereka saling pandang, tampaklah betapa pakaian mereka telah robek dan berlubang di 2 tempat, yaitu di ulu hati dan perut. Sebagai ahli-ahli pedang yang sudah tinggi tingkatnya, 9 orang bermuka merah muda ini maklum bahwa kalau pendekar siluman menghendaki, mereka tentu telah roboh dengan jantung tertembus pedang dan sudah tewas semua. Maka mereka hanya dapat menghela nafas dan memandang pendekar kaki buntung yang kini telah berjalan terpincang-pincang menuju ke penjagaan terakhir, yaitu 4 orang kakek bermuka kuning. 4 orang kakek itu usianya rata-rata sudah 50 tahun lebih, sikapnya gagah dan angker, pakaiannya sederhana, dengan jubah panjang dan rambut serta jenggot mereka panjang, kaki mereka telanjang tak berbersepatu dan tangan mereka hanya bersenjatakan sebatang tongkat kecil yang panjangnya 1,5 meter, terbuat dari kayu hitam atau ranting yang lemas. Melihat keadaan ini, Sumahon bersikap hati-hati karena dia dapat menduga bahwa tentu 4 orang kakek ini adalah tokoh-tokoh tingkat 1, hanya di bawah seng ketua dan telah memiliki ilmu kepandayan yang amat tinggi. Hanya ia merasa heran mengapa jumlah mereka ada 4 orang, tidak 6 atau 3 karena semenjak pasukan pertama, penghuni pulau neraka itu menggunakan bentuk barisan 3 bintang yang dapat diluaskan menjadi masing-masing pasukan 9 orang, namun pada dasarnya masih mempergunakan bentuk barisan 3 bintang dengan gerakan segitiga. Dia tidak tahu bahwa sebetulnya jumlah tokoh tingkat 1 bermuka kuning itu ada 6 orang, yang seorang telah meninggal dunia sedangkan yang seorang lagi kini sedang merantau atas perintah ketua mereka untuk menyelidiki keadaan Keng Ho yang heger karena hilangnya pusaka-pusaka yang diperebutkan setelah pasukan pulau neraka mengalami kegagalan di muara sungai Wong Ho dahulu. Oleh karena itu kini hanya tinggal 4 orang saja yang menghadapinya sebagai penjagaan terakhir dan mereka pun kini menjaga di depan bangunan besar yang menjadi istana dari majikan pulau neraka. Setelah melayangkan pandang ke arah istana hitam yang angker itu, Sumahan lalu menghadapi 4 orang itu dan berkata, Melalui Garuda bertina peliharaanku, pulau neraka telah mengundang aku datang, dan sekarang aku datang untuk menjemput muridku. Harap Swilociampo suka menyampaikan kepada cucu pulau neraka agar mengembalikan muridku kepadaku. Empat orang kakek itu memandang dengan penuh perhatian, memandang pendekar buntung itu dari kaki sampai ke kepala dengan penuh takjub karena baru sekarang mereka melihat pendekar yang terkenal di seluruh dunia itu, yang ternyata tidak kelihatan luar biasa, bahkan hanya merupakan seorang pemuda yang cacat. Betapapun juga, melihat sikap dan sinar matanya, mereka bergidik dan maklum bahwa pemuda di depan mereka ini adalah seorang yang memiliki ilmu kepandayan amat hebat. Seorang di antara mereka yang rambutnya sudah hampir putih semua segera mengangkat kedua tangan depan dada sambil berkata, cucu dari pulau ia sudah dapat tiba di sini, membuktikan bahwa nama besarnya bukan omong kosong belaka. Akan tetapi sudah menjadi tugas kami untuk menjaga di sini dan kalau cucu hendak menjemput murid dan bertemu dengan cucu kami, harus melalui tongkat kecil kami. Sumahon mengerutkan alisnya dan mengangguk-angguk. Hem, agaknya cucu pulau neraka terlalu memandang rendah orang. Kalian ingin menguji kepandaianku? Nah, lihat baik-baik, biarpun kalian berempat, apakah aku kalah banyak suara sumahon mengandung getaran yang dasyat dan berpengaruh? Tiba-tiba empat orang kakek itu memandang terbelalak dan bingung karena di depan mereka kini bukan hanya ada seorang pemuda kaki buntung, melainkan pemuda itu telah berubah menjadi delapan orang kembar. Tentu saja mereka terkejut sekali dan betapapun mereka mengerahkan sinkang untuk melawan pengaruh mukjizat itu, tetap saja pandangan mereka tidak berubah, lawan telah menjadi dua kali lipat lebih banyak daripada jumlah mereka. Karena bingung, empat orang kakek itu lalu menggerakkan ranting di tangan mereka, menghantam sumahon yang terdekat. Akan tetapi, biarpun ranting mereka mengenai tepat tubuh lawan, mereka seolah-olah menghantam bayangan saja dan ranting itu lewat menembus tubuh orang yang diserang. Hal ini memang tidak mengherankan karena yang mereka serang itu bukanlah tubuh sumahon yang asli, melainkan bayangan yang timbul karena pengaruh kekuatan ilmu merampas semangat dan pikiran orang yang dilakukan sumahon. Selagi mereka terheran-heran, sumahon yang asli telah menggerakkan tongkatnya, empat kali menotok dan empat orang kakek itu mengeluh dan jatuh terduduk di atas tanah dalam keadaan lumpuh. Sudah kalian lihat kepandaian cucu dari pulau S. Sumahon berkata dan kini empat orang kakek melihat bahwa lawannya hanya seorang saja, berdiri di depan mereka, bersandar pada tongkat dan tangan kanan bertolak pinggang. Tiba-tiba terdengar suara nyaring dari dalam istana hitam yang daun pintunya tertutup itu, kalau cucu pulau S. memang gagah perkasa dan super sakti, janganlah mengandalkan ilmu seluman. Sumahon memandang ke arah pintu istana hitam itu dengan metel, terbelalak saking herannya. Tadinya ia mengira bahwa melihat keadaan empat orang kakek tingkat satu ini, tentu cucu dari pulau neraka merupakan seorang kakek yang menyeramkan dan lebih mendekati iblis daripada manusia. Akan tetapi suara yang keluar dari istana hitam itu, yang ia duga tentulah seorang cucu pulau itu, adalah suara seorang wanita, suara yang nyaring dan merdu. Bukan suara seorang kakek kasar, juga pasti bukan suara seorang nenek-nenek karena suara seperti itu tentu hanya dimiliki seorang wanita yang masih muda. Mungkinkah ini? Mungkinkah ketua atau majikan pulau neraka seorang wanita muda? Sumahon tidak akan percaya kalau saja dia tidak teringat akan ketua Tian Liong Pang. Bukankah ketua Tian Liong Pang yang berkerudung itu pun wanita muda dan yang dia kini yakin tentu lulu, adik angkatnya? Kalau benar demikian, maka dua perkumpulan yang paling terkenal dan kuat kini dipimpin oleh wanita-wanita muda. Benar-benar merupakan hal yang sukar dipercaya. Betapapun juga, mendengar ucapan itu wajahnya menjadi merah. Dia tadi memang mempergunakan kekuatan batinnya yang menguasai empat orang lawan melalui sinar matu dan suaranya dan hal itu dia lakukan hanya karena dia enggan bertanding melawan mereka. Menghadapi pasukan-pasukan tingkat rendahan tadi, dia masih dapat melalui mereka tanpa melukai seorang pun. Akan tetapi, dari gerakan empat orang kakek ini dia maklum bahwa dia menghadapi empat orang yang memiliki ilmu kepandayan tinggi dan untuk mengalahkan empat orang ini tanpa melukainya merupakan hal yang tidak mudah ia lakukan. Maka tadi ia mengambil care yang paling mudah, yaitu mengalahkan mereka dengan mengandalkan ilmu kepandayannya yang mukjizat, yang kini telah mencapai tingkat amat tinggi setelah ia menerima gemblengan dan petunjuk terakhir dari manusia Dewa Kualojin. Sekarang tujuh pulau neraka mencela dan mengejeknya, kalau dia tidak memperlihatkan kepandayannya, tentu saja dia akan merasa malu sekali. Begitukah yang kalian kehendaki? Nah, sui locian pual, bangunlah tongkatnya bergerak dan empat orang kakek muka kuning itu dapat bergerak kembali dan mereka melompat bangun. Kini mereka bersikap hati-hati sekali. Tujuh pulau es ini benar-benar hebat. Sebagai tujuh pulau es yang kenamaan, menyebut mereka locian pual ini saja sudah menjadi bukti bahwa tujuh pulau es ini adalah seorang yang rendah hati dan karenanya dapat dibayangkan betapa tinggi ilmunya. Maaf, kami hanya pelaksana tugas kakek beruban berkata sebagai pernyataan kesungkanan hati mereka. Juga ucapan ini merupakan pembuka serangan karena secepat kilat empat orang itu sudah menyerang Sumahon dari empat penjuru. Sumahon cepat menggerakkan tubuhnya, menggunakan Soan Hang Luikun untuk mengelak, akan tetapi tiga orang di antara mereka mengayun tongkat ke atas dan menghujankan serangan ke atas tanpa memberi kesempatan kepadanya untuk turun. Sedangkan yang seorang tetap menutup bagian bawah dengan serangan cepat, rantingnya diputar seperti kitiran sehingga berubah menjadi gulungan sinar. Sumahon terkejut bukan main. Teringat ia akan gaya serangan bibi gurunya, Maya, ketika menghadapi ibu gurunya, K.H.U.S.Y.O.B.E. Mungkinkah tiga orang kakek ini telah mempelajari ilmu yang khusus dicipta oleh Maya untuk menghadapi Soan Hang Luikun? Namun dia tidak diberi kesempatan untuk banyak berheran, terpaksa ia menggerakkan tongkatnya menotok ranting yang terdekat dan menggunakan tenaga pertemuan senjata itu untuk mencelat lagi ke samping, kemudian sambil memutar tongkat menangkis keempat senjata lawan ia turun lagi ke atas tanah. Segera ia dikurung dan diserang lagi. Sumahon memutar tongkat melindungi tubuh sambil memperhatikan gaya permainan para pengeroyoknya dan mengukur tingkat kepandayan mereka. Dia kagum sekali. Ranting di tangan mereka itu kadang-kadang berubah menegang keras seperti baja, kadang-kadang lemas seperti camuk dan gerakan mereka amat ringan dan cepat, tenaga sinkang mereka pun amat kuat. Dibandingkan dengan pembantunya, Yap San, agaknya tingkat setiap orang kakek muka kuning ini lebih tinggi, akan tetapi dibandingkan dengan Voa Chiloklin yang dia gembleng sendiri, pembantu utamanya itu lebih menang setingkat. Betapapun juga, kalau Chiloklin yang menghadapi pengeroyokan ini, tentu pembantunya itu akan kalah. Yang amat membuat dia penasaran dan kewalahan adalah ilmu silat mereka yang istimewa digerakan untuk menghadapi Soan Hang Lui Kun. Biasanya, dengan ilmu gerak kilatnya ini dengan mudah ia akan dapat menguasai lawan-lawan yang mengeroyoknya. Akan tetapi sekarang, biarpun dia memiliki gerakan kilat yang jauh lebih cepat daripada gerakan mereka, namun keempat orang itu selalu mendahulunya, menutup lubang-lubang kemana dia dapat mencelat sehingga Soan Hang Lui Kun tak dapat ia mainkan dengan leluasa, bahkan seringkali macet dan tertutup di tengah jalan. Terpaksa Sumahan mengeluarkan kepandainya, memutar tongkatnya melindungi tubuh sehingga beberapa kali terdengar suara keras bertemunya tongkat dengan empat batang ranting itu. Kalau begini keadaannya, aku hanya akan dapat menang dengan merobohkan mereka, dan hal ini berarti bahwa empat orang itu akan terluka. Dia tidak menghendaki hal ini terjadi, maka sambil mengeluarkan lengking panjang, tiba-tiba tubuh Sumahan mencelat ke belakang, membiarkan empat orang itu mengejarnya dan dengan gerakan cepat ia menancapkan tongkat di tanah. Kemudian kedua lengannya ia lonjorkan dengan tangan terbuka dan telapak tangan menghadap ke depan lalu membuat gerakan mendorong. Ayah! Empat orang yang sedang menerjang maju itu terhenti gerakannya dan terpental mundur sampai dua langkah. Tubuh mereka mengidil karena ada hawa dingin menyambar mereka. Cepat mereka pun berdiri melonjorkan kedua lengan sambil mengerahkan sinkang. Dengan mempersatukan tenaga, mereka mampu mengusir hawa dingin yang menyerang, bahkan berusaha membalas dengan pukulan sinkang jarak jauh. Akan tetapi, tiba-tiba mereka terkejut sekali karena dorongan hawa dingin yang menekan dan yang berhasil mereka lawan itu tiba-tiba berubah menjadi hawa yang amat panas seperti ada api menerjang mereka. Cepat mereka menyesuaikan diri dengan pengorahan sinkang mencipta tenaga dingin. Namun kembali serangan hawa sinkang dari majikan pulau es itu berubah dingin, dan sebelum mereka berempat menyesuaikan diri kembali berubah dan terus berubah-ubah sehingga keempat orang itu akhirnya menjadi kacau pengorahan sinkangnya, mempengaruhi jalan darah dan mereka terhuyung-huyung lalu roboh pingsan. Sumahon menghentikan pengorahan sinkangnya dan tiba-tiba dari dalam isana itu menyambar sesosok tubuh manusia berpakaian hitam dengan kecepatan yang luar biasa. Menduga bahwa orang yang gerakannya secepat kilat ini tentu ketua pulau neraka, maka melihat tubuh itu meluncur dan mengirim pukulan ke arah dadanya, Sumahon tidak berani memandang rendah dan cepat ia mengangkat tangan kanan menangkis. Duk! Ia terkejut karena orang itu pun mempergunakan inkang yang amat kuat sehingga terasa olehnya hawa dingin menyerangnya. Pertemuan dua lengan yang sama-sama mempergunakan inkang itu hebat sekali, membuat Sumahon terpental selangkah ke belakang akan tetapi lawannya juga terpental tiga langkah. Sebelum Sumahon dapat melihat jelas, orang itu telah menubruk lagi dengan pukulan kedua tangan terbuka. Dia cepat mengangkat kedua tangannya menerima telapak tangan lawan. Plak dua pasang telapak tangan bertemu dan melekat, dua muka berhadapan dan dua pasang net bertemu pandang. Kalau ada halilintar menyambar kepalanya di saat itu, belum tentu Sumahon akan sekaget ketika ia melihat wajah yang putih itu. Ia menarik kembali kedua tangannya, meloncat mundur dengan kaki tunggalnya, wajahnya pucat, matanya terbelalak dan bibirnya bergerak memanggil. Lulu kaki tunggalnya menggigil sehingga ia jatuh berlutut memegang tongkatnya. Han Koko wanita bermuka putih yang bukan lain adalah Lulu itu menubruk maju dan berlutut pula. Lulu Moi Moi Sumahon memandang wajah cantik yang kini warnanya menjadi putih, memandang sepasang metel bintang yang bercucuran air mata. Lulu adikku. Aku bukan adik Mohon Koko. Oh, Sumahon mengeluh, mereka saling pandang kemudian saling memeluk, berdekapan seolah-olah hendak menumpahkan semua rasa rindu yang selama ini menyesak dada. Akan tetapi Sumahon segera dapat menguasai hatinya dan melepaskan pelukan, memegang kedua pundak Lulu dan memandang wajah itu. Lulu Moi Moi, jadi engkau kah cucu pulau neraka? Ah! Moi Moi, mengapa jadi begini? Karena engkau, Koko. Karena engkau kejam, engkau tega kepada aku. Lulu, jangan berkata demikian. Engkau satu-satunya orang yang kusayang di dunia ini, sejak dahulu sampai sekarang. Mengapa engkau melarikan diri meninggalkan suamimu? Tahukah engkau bahwa dia menjadi sengsara dan membunuh diri dengan berjuang sampai mati? Ah, Lulu. Aku tahu. Dan semua itu terjadi karena engkau, Koko. Engkau kejam dan tega kepada aku, meninggalkan aku. Kita sama dibesarkan di Pulau Es, akan tetapi engkau tinggal di sana melupakan aku, padahal seharusnya kita berdua yang tinggal di sana. Engkau memaksa aku menikah dengan orang yang sebenarnya tidak kucinta, engkau meninggalkan aku dengan hati emuk, juga membuat hatiku hancur, kebahagiaanku musnah. Butakah engkau, atau pura-pura tidak tahu bahwa semenjak dahulu hanya engkau satu-satunya pria yang kucinta? Ahaha. Lulu. Dan perasaanku meyakinkan bahwa engkau pun cinta kepadaku. Tidak. Jangan katakan bahwa cintamu adalah cinta saudara. Engkau menipu hati sendiri dan sebaliknya daripada menyambung cinta kasih antara kita menjadi perjodohan engkau malah memaksa aku berjodoh dengan orang lain, sedangkan engkau sendiri rela pergi dengan hati hancur. Engkau menghancurkan kebahagiaan hati kita berdua. Pura-pura tidak tahukah engkau bahwa semenjak dahulu, sampai sekarang, ya, sampai saat ini, aku hanya akan bahagia kalau menjadi istrimu. Kokohon-hon, jawablah, engkau tentu ingin menerima aku sebagai istrimu, bukan? Sumahon, pendekar super sakti yang telah memiliki kekuatan batin luar biasa itu, kini hampir pingsan. Cinta merupakan kekuatan yang maha hebat, yang mengalahkan segala kekuatan di dunia ini. Jantungnya seperti diremas-remas, seluruh tubuhnya menggigil dan kedua matanya basah. Lulu, aku, aku telah dijodohkan oleh sumber dengan mirahai, dan dia, dia pun juga meninggalkan aku. Lulu meloncak berdiri dan melangkah mundur, sejenak dadanya berombak menahan kemarahan yang timbul karena cemburu. Hem, dan engkau lebih mencinta suci mirahai daripada aku? Sumahon juga bangkit berdiri dengan kaki lemas. Dia memandang wajah lulu, lalu menghela nafas dan menunduk. Lulu, aku, aku, ah, bagaimana aku harus menjawab? Semenjak daulu aku cinta padamu, cinta lahir batin, dengan seluruh juara agaku. Namun engkau adikku, maka aku mengalah. Kemudian subuh menjodohkan aku dengan mirahai, dan dia, dia mirip denganmu. Karena sudah menjadi istriku, bagaimana aku tidak mencinta dia? Akan tetapi engkau, ah, aku mencinta kalian berdua. Lulu, sungguhpun cintaku terhadapmu tiada bandingnya di dunia ini. Akan tetapi engkau, ah, engkau adalah istri Sien Kiat dan Han Koko. Engkau masih lemah seperti dulu. Ah, pria mulia yang bodoh. Pria gagah perkasa yang lemah. Selalu mengalah, membiarkan diri sendiri merana, berniat membahagiakan orang dengan pengorbanan diri sendiri, tetapi malah menimbulkan kesengsaraan kepada semua orang. Aku mencintamu, Koko, akan tetapi aku adalah seorang wanita. Aku tidak sudi lagi bertekuk lutut dan meminta-minta. Tidak, lebih baik mati. Aku sudah bersumpah untuk memilih dua kenyataan dalam hidupku. Menjadi istrimu atau menjadi musuhmu. Tidak ada pilihan lain. Lulu. Lulu Sumahon mengeluh, hatinya bingung bukan main. Ibu. Paman. Kenen dan Kwe Ihang berlari-lari keluar dari istana hitam. Kenen menghampiri ibunya dan Kwe Ihang menghampiri pamannya. Kehadiran dua orang anak ini mengembalikan kesadaran dan ketenangan Sumahon dan Lulu. Sumahon memandang kekonakan atau muridnya itu, lalu menegur, bagus sekali perbuatanmu, ya. Kwe Ihang berlutut di depan pamannya dan berkata penuh rasa takut, Paman, aku tadinya sudah akan pulang, akan tetapi ditangkap bibi ini. Harap Paman maafkan aku dan memberi hajaran kepadanya. Ibu, apakah dia ini cucu Pulau Es, pendekar siluman? Mengapa ibu tidak menghajarnya? Kenen bertanya kepada ibunya. Lulu tidak menjawab, hanya merabak kepala anaknya dan pandang matanya tidak pernah lepas dari wajah Sumahon. Sumahon menghela nafas dan berkata kepada Kwe Ihang, Berdirilah, mari kita pulang. Dia lalu mengeluarkan suara melengking tinggi memanggil burung Garuda. Tak lama kemudian, tampaklah dua ekor burung itu terbang dengan cepat ke tempat itu, lalu meluncur turun di depan Sumahon. Lulu, aku pergi. Lulu tidak menjawab, hanya mengangguk, sinar matanya membuat Sumahon tidak kuat memandang lebih lama lagi. Ia menghela nafas lagi, meloncat ke punggung Garuda jantan sedangkan Kwe Ihang meloncat ke punggung Garuda betina, kemudian dua ekor burung itu terbang cepat meninggalkan pulau, diikuti pandang mata Lulu dan Kenen. Terima kasih telah menonton!